Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mencatat lebih dari 10.000 penyelenggara negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN periode 2022. Padahal, batas waktu pelaporan LHKPN jatuh pada 31 Maret 2023. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, jatuh di tanggal 31 Maret 2023 lalu. Namun, masih sekitar 10.000 lebih penyelenggara negara alias pejabat belum menyampaikan Laporan Periode 2022. Dalam hal ini, KPK menghimbau agar penyelenggara negara yang berstatus wajib lapor ini untuk segera menyampaikan Laporannya ke LHKPN. Menyikapi hal tersebut, Tamasatria Langkun, selaku Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo, menyatakan dirinya sangat mengapresiasi sikap KPK yang selalu menyuarakan maupun mengingatkan wajib Lapor Harta Kekayaan para Pejabat Publik ke LHKPN. Kami juga berharap kepada Komisi Kebenatan Korupsi sembari menunggu 10.000 lebih wajib laporan LHKPN yang belum lapor, yang sudah lapor, tentu saja juga harus diverifikasi di dalam semua informasinya. perkara yang sekarang KPK Tangan ini yang melibatkan salah satu pejabat di pajak begitu, itu kan juga menggambarkan bahwa LHKPN itu juga memang perlu dilihat kewajarannya, perlu didalami sumber informasinya. jangan sampai kemudian pejabat-pejabat yang memang memiliki tugas untuk melakukan kewajiban yang melayani masyarakat, justru terjangkit korupsi.